Informasi lainnya, Saudara Kejaksaan Tinggi Negeri Banda Aceh melaksanakan hukuman cambuk kepada 4 pasangan yang terbukti melakukan ikhtilat atau berdua-duaan di tempat sunyi. Hukuman cambuk ini dilaksanakan di halaman Masjid Darul Makmur Gampung Lambaruskep, Kuta Alam Banda Aceh dan ditonton oleh ratusan orang. 4 pasangan ini dihukum cambuk setelah dikurangi masa hukuman. Masing-masing pelaku berinisial DS berpasangan dengan RR dihukum cambuk sebanyak 28 kali, RI dan RA dihukum cambuk 23 kali cambuk di depan umum, KS dan CF dicambuk 24 kali cambukan di depan umum, dan SM dan RN dihukum cambuk sebanyak 20 kali cambukan. Rata-rata mahasiswa, mahasiswa mereka masih berpendidikan sebagai status sebagai mahasiswa dan juga sebagai pekerja. Pekerja rata-rata di bawah umur 30 tahun ke bawah. Empat pasangan ini masing-masing ditangkap terpisah oleh Satpol PPWH Kota Banda Aceh. Ada pun pelaku yang ditangkap oleh warga dan diserahkan ke polisi wilayatul hisbah. Sementara itu menurut Satpol PPWH Banda Aceh, hukuman cambuk bagi pelanggar kanun Aceh tentang syariat Islam sendiri akan dilakukan beberapa kali sebelum Ramadan. Termasuk kepada pasangan sesama jenis yang dijadwalkan akan dieksekusi cambuk sebelum Ramadan. Syahril, Kompas TV Banda Aceh.